Assalamualaikum, mungkin teman-teman lanjut lagi kita nyadap ketah pohon karetnya ya sebelum disadap jika ada sisa-sisa ketah seperti ini sebaiknya dikelendek teman-teman ya agar tidak mengganggu proses pengirisannya atau penolehannya ya setelah itu kita masukkan ke mangkok dan siap untuk diiris atau disadap jangan sampai mengenai kayunya dan kemiringan 30-40 derajat yang bagus ya teman-teman dan kita lanjut ke pohon karet yang berikutnya lanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati